Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Pelayanan kesyabandaraan mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya serta penyerapan tenaga kerja. Pelabuhan perikanan samudera kendari sebagai basis utama perikanan laut. Pada umumnya di kawasan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Tenggara. Dengan daerah penangkapan meliputi wilayah pengelolaan perikanan 714 dan wilayah pengelolaan perikanan 715 yang kaya akan sumber daya ikan, baik pelagis maupun dimersal yang telah menjadi salah satu komoditas ekspor hasil perikanan andalan Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pelabuhan perikanan samudera kendari merupakan pusat industri perikanan terpadu di kawasan Timur Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara yang terletak di Kelurahan Pudai, Kewatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan posisi geografis 03 derajat 58 menit 48 detik lintang selatan dan 122 derajat 34 menit 17 detik bujur timur, yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Keputusan 64 Garing Men Garing 2010 tentang wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan samudera kendari. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan samudera kendari meliputi Wilayah kerja daratan seluas 40,53 hektare dan wilayah kerja perairan seluas 33,20 hektare. Wilayah pengoperasian yang terdiri dari wilayah pengoperasian daratan seluas 59,34 hektare dan wilayah pengoperasian perairan seluas 8,72 hektare. Tiga pilar yang menjadi misi pelabuhan perikanan samudera kendari yaitu 1. Kedaulatan, yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Keberlanjutan, yaitu mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 3. Kesejahteraan, yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. 4. Maka di setiap pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Berkaitan dengan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pokok dan fungsi pelabuhan perikanan, maka visi pelabuhan perikanan samudera kendari adalah terwujudnya pelabuhan perikanan samudera kendari sebagai pelabuhan perikanan yang berdaulat, mendiri, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kejateraan nelayan. Berkaitan dengan visi itu, maka misinya adalah peningkatan produksi, mendorong dan mengoptimalkan peningkatan investasi guna peningkatan ekspor, menjadikan pelabuhan perikanan sebagai kawasan yang aman, tertibik, bersih, higienes, dan indah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Secara garis besar fungsi pelabuhan perikanan samudera kendari yaitu 1. Menyusun rencana program anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelabuhan perikanan. 2. Mengatur keberangkatan, kedatangan, keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan. 3. Melakukan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. 4. Pemeriksaan logbook. 5. Memberikan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar. 6. Menerbitkan sertifikasi hasil tangkapan ikan. 7. Melakukan pengawasan pengisian bahan bakar. 8. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendaya gunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana. 9. Melakukan fasilitasi penyuluhan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, serta pemasaran dan distribusi hasil perikanan. 10. Pelayanan jasa, pemanfaatan, dan fasilitas usaha. 11. Melakukan pengumpulan data, informasi, dan publikasi. 12. Melakukan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penangkapan ikan yang baik. 13. Melakukan inspeksi pemongkaran ikan. 14. Melakukan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan. 15. Menjalankan urusan tata usaha dan rumah tangga. 15. Ada pun fasilitas yang dimiliki pelabuhan perikanan samudera kendari meliputi 15. Fasilitas pokok yang terdiri dari kolam pelabuhan, dermaga, jalan rainase, dan talut. 16. Fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi, pelabuhan, gedung pelayanan terpadu, rambu navigasi, instalasi pengolahan air bersih, 16. Instalasi bahan bakar minyak, instalasi ipal, seawater desalination system, instalasi listrik, telekomunikasi, sarana bongkar muat, gedung bengkel, garasi mobil operasional, gedung hanggar, toko nelayan, insenerator, serta dilengkapi dengan kamera CCTV yang mengawasi 1x24 jam. 3. Peralatan K3 yang terdiri dari pompa penyemprot air panas, dump truck. 4. Fasilitas penunjang yang terdiri dari balai pertemuan nelayan, penginapan nelayan, rumah tamu, poliklinik, masjid, gudang, shelter nelayan. 5. Fasilitas rumah negara yang terdiri dari rumah tipe 50 sebanyak 14 unit, rumah tipe 70 sebanyak 6 unit, rumah tipe 120 sebanyak 3 unit. 6. Peralatan K3 yang terdiri dari batu penyemput Rekang, yangisse, untuk upload 벽 50 sebanyak 5 unit, rumah tipe 50 sebanyak 7 unit. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton